Bentuk kepedulian terhadap perkara dugaan penganiayaan warga yang terjadi di Kabupaten Rokanhilir menjadi atensi puluhan advokat di Provinsi Riau. Kasus ini bermula dari sengketa lahan berujung penganiayaan terhadap warga yang diduga dilakukan oknum anggota DPRD Sumatera Utara dan para pekerjanya. Kasus ini telah bergulir selama 8 tahun atau sekitar tahun 2011 namun hingga kini belum menunjukkan tanda akan rampung. Terkait dugaan penganiayaan yang terjadi, polisi juga telah menetapkan dua orang menjadi tersangka dan satu daftar pencarian orang yang hingga kini belum ada kejelasan. Oknum anggota legislatif di Provinsi Sumatera Utara yang juga dilaporkan dalam dugaan penganiayaan hingga kini juga tidak kunjung diperiksa menjadi saksi. Salah seorang advokat, Suroto mengatakan kedatangannya ke Mapol Dariau adalah yang ketiga kalinya untuk mempertanyakan tindak lanjut atas dugaan penganiayaan yang terjadi. Selain meminta kejelasan tentang perkara, pihaknya juga mendesak agar kasus ini bisa segera dilimpahkan ke pengadilan untuk dipersidangkan. Kita hari ini adalah untuk tindak lanjut dari upaya kita membela keluarga pemariatun. Ini pertemuan kawan-kawan dengan belajaran Poldaria ini sudah yang ketiga kali. Hari ini kita datang untuk mendesak kepada kepolisian daerah Riau untuk membawa paksa menangkap dan menahan pelaku dugaan tindak pidana terhadap dua perkara. Perkara buk mariatun sekeluarga dan perkara suherman. Kalau untuk pekerabu mariatun sekeluarga, ini kan sudah lama digelarkan oleh jajaran Polres Rohil dan sudah ada TSK dua orang dan DPO. Sampai sekarang memang tidak ada tindakan konkret yang dilakukan oleh kepolisian untuk mencari dua orang tersangka tadi. Katanya sudah DPO. Kita maunya tidak hanya sebatas dimasukkan dalam DPO saja, tapi benar-benar dicari terhadap dua orang pelaku itu. Nah mencari pelaku ini kan gampang saja. Nah mereka kan bekerja di Kebun Angkota Dewan, Oknum Angkota Dewan. Nah tinggal dipanggil saja Oknum Angkota Dewan itu, ditanyakan dari mana aku ambil pekerja ini. Tapi sampai sekarang itu tidak pernah dilakukan. Nah kita mendesak kalau mau mencari dua orang pelaku itu, periksa Oknum Angkota Dewan itu, tanyakan dari mana dia ambil pekerja itu. Itu yang pertama dalam kasus buk mariatun. Yang kedua adalah dalam perkara Suherman. Nah Suherman ini itu diduga dianiaya langsung oleh Oknum Dewan tadi. Yaitu 2011 perkaranya. Nah ditusuk, ditendang badannya, itu ditusuk dadanya. Nah pada saat itu ada orang yang melihat langsung kecil itu ada empat orang. Ditambah dengan visum. Kami sudah melihat visumnya ya. Nah jadi sudah juga ada dua latbuk di dalam perkara Suherman yang dianiaya. Itu langsung oleh Oknum Dewan tadi. Nah sampai sekarang, dari 2011 sampai 2019, 8 tahun, yang namanya Oknum Dewan Inisial AB tadi itu tidak pernah diperiksa. Nah kita mendesak ya, karena memang sudah ada dua latbuk di, ya terkait dengan itu. Kita mendesak untuk dijemput Oknum Dewan tadi, kemudian diperiksa, tetapkan tersangka, tangkap, tahan. Proses sampai ke pengadilan begitu. Nah inilah kami datang ke sini. Saya berterima kasih ke kawan-kawan hari ini. Sudah ada juga ketua KAI Kongres Advokat Indonesia Provinsi Riau yang bergabung. Kemudian ada ketua Apsi juga, ya kan, Asosiasi Pengacara Sariah Indonesia Provinsi Riau sudah bergabung. Para advokat menilai aksi ini sebagai tanggung jawab terhadap klien mereka, sehingga para pencari keadilan dapat pelayanan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ahad Laila Isnin melaporkan.